Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat kembali meninjau terminal tipe A Raja Basa Bandar Lampung. Kunjungan kerja ini guna memantapkan rencana revitalisasi terminal modern 2020 mendatang. Didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Dirjen Perhubungan Darat melakukan kunjungan kerja ke Lampung guna merencanakan revitalisasi terminal Raja Basa menjadi terminal modern 2020 mendatang. Sejumlah pengembang yang bakal melaksanakan proyek diminta melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan. Mengingat terminal Raja Basa memiliki lahan yang cukup luas dan merupakan terminal tipe A terbesar sesumatera, anggaran Rp40 miliar yang telah disiapkan dirasa kurang. Kementerian Perhubungan pun telah mengganding beberapa investor. Terminal ini tidak hanya untuk penumpang saja, tapi juga bisa mendukung kegiatan ekonomi di luar itu tadi. Misalnya mungkin ada cukup perguruan tinggi, kenapa tidak dibangun juga disini mungkin dikatakan semati hotel tapi yang mungkin bisa disewa per bulan oleh mahasiswa gitu. Kayak semacam tempat sop tapi bisa. Luangnya cukup banyak lah disini, Pak Berset. Bahkan Pak Menteri mengatakan Raja Basa ini termasuk salah satu terminal di antara sekian terminal yang potensinya bagus untuk kita simakkan dengan Berset. Diharapkan revitalisasi terminal Raja Basa dapat menjadi terminal modern sehingga menunjang segala aspek pembangunan dan perekonomian Provinsi Lampung. Dari Lampung Selatan, Lampung, Angga Pratama, Saburai TV melaporkan.